Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Hari ini kita bertemu lagi pada bab terakhir dari pelajaran aswaja Dan sebentar lagi kita akan menghadapi ujian akhir semester Untuk itu anak-anak diharapkan dan diwajibkan untuk belajar lebih giat lagi Dari bab satu sampai bab terakhir ini Anak-anak dimohon untuk mempelajari dengan baik dan seksa Nah sebelum pembelajaran kita mulai Marilah kita membaca doa terlebih dahulu Agar Allah memberikan kemudahan, kelancaran dalam belajar Serta kesehatan dan perlindungan Amin ya Rabbil Alam A'udhu billahi minat syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Ila hadratin nabiil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa ahmi baytihi al-kiram Ila hadratin syikh abdil qadir al-jilani Ila hadratin syikh khashim ash'ari Ila mu'assist alimi kebansari wa asat idatina wa dalamidina wa walidina al-fatihah A'udhu billahi minat syaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in Ihdina syirat al-mustaqim Syirat al-lazina an'amta alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Ghayri al-maghdubi alayhim Wa la vallin Rabbi agfir li wa liwalidayya wa lilimu'minina amin Rabbi agfirahli sadari Wa yasir li amri Wa ahlul amqadatan min lisani Yafqahu qawli Raditubillahi rabba Wa bil islami dina Wa bi muhammadin nabiya wa rasula Rabbi zidani ilma Warzuqani fahma Waj'alni minas salihin Amin ya rabbal alamin Kita lanjutkan dengan membaca salawat lariyah bersama Bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli shalatan Kamilatan wa salim salaman Taman ala sayyidina muhammadin illazi Tanhalluh bihil anqadu Watanfariju bihil kurabu Watuqadha bihil hawaiju Watunalu bihil raghaibu Wasusnul khawatimi Wa yustasqal ghamamu Biwa jihil karimi Wa ala alihi wa shahbihi Fi kulli lamhati Wa nafasim Wa nafasim bi'adadi Kulli ma'lumi lak Alhamdulillahirrahmanirrahim Yang pertama kita akan mempelajari tentang selamatan Apa sih pengertian selamatan? Selamatan adalah upacara pembacaan doa Untuk mengharap barokah dari Allah Berupa keselamatan, kesejahteraan, ampunan, atau rezeki yang melimpah Acara selamatan dilaksanakan untuk memenuhi hajat yang berhubungan dengan suatu kejadian Dan atau peristiwa tertentu seperti pernikahan, kehamilan, kelahiran, khitanan, dan kematian Dalam selamatan, orang yang punya hajat disebut suahibul hajah Mengundang tetangga, anggota keluarga, dan handai taulan Selamatan biasanya dilaksanakan setelah solat maghrib atau solat isya Ketika semua orang telah menyelesaikan tugas atau pekerjaannya Bacaan-bacaan atau doa yang dibaca dalam selamatan Disesuaikan dengan niat atau tujuan suahibul hajah atau yang punya acara tadi Pada umumnya, selamatan dimulai dengan sambutan dari tuan rumah Atau orang yang mewakili untuk menjelaskan tujuan acara itu Dan membuka acara dengan membaca surah al-fatihah Kemudian dengan dipimpin oleh seorang kiai atau ustaz Para undangan membaca ayat-ayat al-quran Tasbih, tahmid, tahlil, sholawat nabi, dan ditutup dengan doa Setelah pembacaan doa selesai, suahibul hajah menghidangkan makanan dan minuman Kemudian yang kedua Masih dengan judul selamatan tadi ya Dalil-dalil tentang selamatan Tujuan selamatan ialah Memohon kepada Allah Agar memperoleh barokah dan keselamatan Meskipun tidak ada keterangan yang jelas dalam al-quran dan hadis Para ulama ahlu sunnah wal jamaah Memperbolehkan selamatan Asal dalam pelaksanaannya Tidak terdapat kemaksiatan dan kemengkaran Jadi waktu acara selamatan Jangan ya, jangan sampai Anak-anak mengundang dangdutan misalnya Nah itu kan menjurus kemaksiat ya Na'udhu billah milah Sitanan terus yang diundang Pandang dutan Yang pakai baju mini Jangan ya, jangan sampai Kemudian acara nikahan Nah itu kan juga selamatan semuanya Supaya kehidupannya nanti lebih baik Maka awalnya ya, jangan Diberikan yang Berbau maksiat seperti itu Selamatan merupakan salah satu Bentuk pelaksanaan ajaran agama Karena inti selamatan adalah Berdoa kepada Allah Hal itu sesuai dengan firman Allah Dalam surah Al-Mu'min Ayat Al-Mu'min Al-Mu'min ya, pakai hamzah Al-Mu'min ayat 60 Artinya dan Tuhanmu berfirman Berdoalah kepadaku Misalnya akan aku perkenankan bagimu Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri Dari menyembahku Atau tidak mau berdoa kepada Allah Akan masuk neraka jahannam Dalam keadaan hinadina Anak-anak setelah sholat Pesannya Abu Eni Jangan lupa ya, berdoa Ketika dalam kesulitan juga berdoa Memohonnya kepada Allah Agar Allah Apa ya Allah itu Begini Oh masih Dia ini masih Butuh sama aku Jadi kalau orang yang tidak mau berdoa Adalah orang yang sombong Yang tidak butuh sama Allah Padahal Allah yang menciptakan kita Segala sesuatu Mintanya hanya kepada Allah Berdasarkan ayat tersebut Para ulama ahli sunnah wal jamaah Mengajarkan agar sebelum berdoa Dalam selamatan dibacakan kalimat-kalimat Taibah Untuk mendekatkan diri Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Agar doanya terkabul Kalimat taibah itu Kalimat-kalimat yang baik ya Misalnya Tahlil La ilaha illallah Tahmid Tahmid itu Alhamdulillah Ya Tahmid Kemudian Apalagi Takbir Allahu Akbar Dan seterusnya Itu kalimat-kalimat taibah Kalimat yang baik Taibah itu baik Yang ketiga Macam-macam selamatan Selamatan yang dilaksanakan oleh warga Nahdlatul ulama Bermacam-macam A Selamatan yang dilaksanakan Sebagai tanda syukur Atas ni'mat Allah Di antaranya Selamatan untuk pernikahan Bahasa Arabnya Walimatul ursh Selamatan untuk ibu hamil Walimatul hamli Atau tingkepan Kemudian Selamatan untuk pemberian nama anak Yang baru dilahirkan Namanya Walimatul tasmiyah Kemudian Selamatan setelah menunaikan ibadah haji Bahasa Arabnya Walimatul naqi'ah Nah itu ya Macam-macam selamatan Kemudian yang B Selamatan yang dilaksanakan Untuk memohon doa Di antaranya Selamatan untuk orang yang meninggal dunia Jadi ada 7 harinya 40 harinya 100 hari Dan 1 tahun Kemudian Selamatan ketika Memulai berdagang Jadi sebelum berdagang Ada syukuran ya Semoga Allah lancarkan Doanya seperti itu Kemudian Selamatan ketika Hendak menanam padi Itu ada doanya juga Jadi gak ujuk-ujuk menanam Ujuk-ujuk Apa Di sawah Terus langsung ditanam Gitu Enggak ya Tapi Ada acara syukuran dulu Supaya Allah Memudahkan Dan menjadikan Apa namanya itu Padinya itu sukses Gitu Gak sampai Rugi Seperti itu Yang keempat Contoh Bacaan selamatan Bacaan dalam selamatan Disesuaikan dengan Hajat dan tujuannya Misalnya Dalam walimatul hamli Dibacakan surah mariam Atau surah yusuf Dilanjutkan dengan doa Dalam walimatul tasmiah Bacaan terpenting adalah Solawat nabi Dengan berdiri Mahalul qiyam Yang Adaya nabi salamnya itu Diakhiri dengan Bacaan doa Sedangkan dalam selamatan Memperingati orang yang sudah Meninggal Yang dibaca adalah Kalimat tahlil Sehingga kegiatan ini Disebut tahlilan Rangkaian bacaan Dalam tahlilan Ialah Surah al-fatihah Surah al-ikhlas Al-falak An-nas Dan ayat kursi Serta kalimat-kalimat Qaybah Seperti tasbih Tahmid Takbir Tahlil Haukola Haukola itu La haula Walapuwata Illa billahil alihil alim Tasbih Tasbih Dari depan dulu Tasbih Subhanallah Subhanallah Tahmid Alhamdulillah Takbir Allahu Akbar Tahlil La ilaha Ilallah Haukola La haula Walapuwata Illa billahil alihil alim Dan salawat nabi Diakhiri dengan Bacaan Doa Pahala dari semua Bacaan tersebut Dihadiahkan kepada Orang yang Telah meninggal Dunia Maksudnya salawat nabi Bukan yang Bacaan ini ya Bukan Tiba ya Tapi Yang pendek Yang kelima Manfaat Selamatan Di antara Manfaat acara Selamatan Ialah Sebagai Salah satu Sarana Da'wah Islam Karena Dalam acara tersebut Diisi ceramah Agama Sebagai Tanda syukur Kepada Allah Atas segala Ni'mat dan Karuniannya Kemudian Mempereret Tari persaudaraan Antara sesama Keluarga Dan anggota Masyarakat Yang D Doa yang dilakukan Secara berjamaah Lebih terkabul Dibanding Berdoa sendirian Kemudian Selamatan Untuk orang Yang telah meninggal Dunia Dapat mengingatkan Kita terhadap Kematian Kemudian Bacaan-bacaan Dalam selamatan Dapat Menenteramkan hati Dan yang terakhir Hidangan Dalam selamatan Merupakan Sedekah Dari Sohibul Hajah Yang bertujuan Untuk memperoleh Keselamatan Dan terhindar Dari masalah Disebut Tolak-belak Atau Biasanya Sedekahnya Dihadiahkan Bagi orang yang Meninggal dunia Seperti itu Kemudian Yang B Lanjut ya Ini yang kedua Istiwasahan Apa itu Pengertian Istiwasah Menurut bahasa Istiwasah Artinya Memohon Pertolongan Sedangkan Menurut istilah Istiwasah Berarti Memohon Pertolongan Kepada Allah Dengan cara Mendekatkan diri Kepada Allah Dengan membaca Kalimat-kalimat Penyibah Dan berdoa Istiwasah Dilaksanakan Agar Persoalan-persoalan Yang sedang Dihadapi Segera diberi Jalan keluar Oleh Allah Istiwasah Dapat dilakukan Sendiri-sendiri Atau secara Berjamaah Istiwasah Yang dilakukan Secara berjamaah Dipimpin oleh Seorang Atau Beberapa orang Kiai Istiwasah Dimulai dengan Cara Melaksanakan Solah Hajat Lalu Membaca Surat Yasin Istiwasah Haukola Solawat Asmaul Husna Dan beberapa Jenis doa tertentu Banyak sekali Kalimat Di setiap Ranking NU Terdapat Jamiah Istiwasah Karena Istiwasah Merupakan Salah satu Amalia warga NU Bahkan Istiwasah Telah menjadi Kegiatan rutin Warga RT Di daerah Perkotaan Mereka Beristiwasah Secara rutin Sekali dalam Seminggu Atau Sekali dalam Sebulan Jadi Sebulan Sekali Atau Seminggu Sekali Kegiatan Istiwasah Juga Dilaksanakan Di sekolah Sekolah Terutama Ketika Para siswa Akan menempuh Ujian Akhir Biasanya Kalau mau Ujian Nasional Beberapa Bulan Atau Dua bulan Sebelum Ujian Nasional Sudah Diadakan Satu Minggu Sekali Istiwasah Intinya Memohon Pertolongan Agar Dibelikan Kemudahan Dalam Ujian Yang kedua Galil Galil Tentang Istiwasah Istiwasah Adalah Amalah Yang Tuntunannya Jelas Di antara Galil Istiwasah Terdapat Pada Surat Al-Anfal Ayat 9-10 Yang artinya Ingatlah Ketika Kamu Memohon Pertolongan Kepada Tuhanmu Lalu Diperkenankannya Bagimu Sesungguhnya Aku Mendatangkan Kepadamu Balabantuan Seribu Malaikat Yang datang Berturut-turut Dan Allah Tidak Menjadikan Pengiriman Balabantuan Itu Melainkan Sebagai Kabar Gembira Dan Agar Hatimu Menjadi Sisi Allah Sesungguhnya Allah Maha Perkasa Lagi Maha Bijaksana Jadi Jangan Sampai Kita Sombong Aku Pinter Jangan Seperti itu Semata-mata Semuanya Hanya Pemberian Dan Pertolongan Allah Maka Dari itu Tidak Boleh Membanggakan Diri Karena Itu Semua Adalah Ciptaan Allah Menurut Riwayat Imam Ahmad Yang bersumber Dari Umar Bin Khattab Ayat Tersebut Diturunkan Kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Langsung Dijawab Apa Allahumma Salli Alayhi Dimanapun Berada Dan Kapanpun Kalian Mendengarkan Sallallahu Alayhi Wasallam Langsung Dan wajib Harus Segera Dijawab Apa Namanya Itu Langsung Dijawab Maksudnya Spontan Spontan Menjawab Langsung Jadi Tidak Usah Lunggu Disuruh Anak Anak Itu Adalah Hamba Allah Dan Umatnya Nabi Muhammad Nah Kalau Nama Nabi Muhammad Diucapkan Maka Harus Segera Bunyi Allahumma Salli Wasallim Alayhi Nah Itu Wajib Hukumnya Jangan Sampai Lupa Ya Bu Ini Sering Sudah Mengingatkan Anak Anak Untuk Menjawab Sallallahu Alayhi Wasallam Dengan Jawaban Allahumma Salli Wasallim Alayhi Begitu Pada Waktu Perang Badar Dalam Peperangan Tersebut Kaum Musyrikin Berjumlah Seribu Orang Sedangkan Kaum Muslimin Hanya Sekitar 300 Orang Dan Beberapa Ekor Kuda Karena Kekuatan Musuh Lebih Besar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Allahumma Salli Alayhi Memohon Perkolongan Kepada Allah Sebentar Ada Kesalahan Teknis Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Allahumma Salli Alayhi Memohon Pertolongan Kepada Allah Beliau Menghadap Qiblat Lalu Mengangkat Tangannya Untuk Berdoa Ya Allah Penuhilah Apa yang Pernah Engkau Janjikan Kepadaku Ya Allah Jika Engkau Binasakan Pasukan Islam Ini Nisaya Engkau Tidak Akan Disembah Oleh Penghuni Bumi Ini Selamanya Sayyidina Umar Bin Khattab Meriwayatkan Bahwa Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Allahumma Salli Alayhi Tak henti-hentinya Beristiru Sallallahu Kepada Allah Dengan Membaca Doa Seperti Itu Sampai Selendangnya Jatuh Sayyidina Abu Bakar Segera Mengambilkan Selendang Itu Untuk Diselendangkan Kepada Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Allahumma Salli Alayhi Kemudian Beliau Pasti Akan Memenuhi Janjinya Kepadamu Tidak Lama Kemudian Turunlah Kedua Ayat 9-10 Tadi Dalam Sejarah Dijelaskan Setelah Allah Menurunkan Kedua Ayat Tersebut Terjadilah Pertempuran Antara Kaum Muslimin Dan Orang-orang Musyrik Atas Pertolongan Allah Kaum Muslimin Dapat Mengalahkan Orang-orang Musyrik Peristiwa Tersebut Menjelaskan Bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Pernah Beristiwasah Kepada Allah Peristiwa Itulah Yang Dijadikan Warga Nahliin Sebagai Dasar Hukum Dalam Melaksanakan Istiwasah Jadi Semuanya Ada Dasarnya Istiwasah Itu Dasarnya Adalah Nabi Dulu Waktu Perang Beristiwasah Nah Itu Dipiru Sama Umatnya Nah Itu Apa Namanya Itu Semua Yang Kita Lakukan Ini Adalah Perbuatan Sifat Sikap Nabi Muhammad Yang Kita Tiru Jangan Sampai Artis Atau Public Figur Yang Di TV TV Atau Di HP Di Youtube Itu Semuanya Yang Kita Tiru Jangan Tiktokan Jangan Itu Nabi 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 Tiktokan Jangan Sampai Kita Lakukan Itu Adalah Maksiat Hati-hati Anak Anak Kamu Masih Kecil Jangan Sampai Terpengaruh Dengan Budaya Yang Sudah Rusak Saat Ini Dalam Surah Anfal Ayat 10 Allah Subhanahu Wata'ala Menyampaikan Kabar Gembira Bahwa Istiqotah Yang Dilaksanakan Oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wassalam Tidak Sia-sia Karena Allah Mengabulkan Segala Permohonan Yang Dipanjatkan Kepadanya Karena Itu Tidak Salah Jika Warga NU Melaksanakan Istiqotah Alhamdulillah Hira Alamin Hari Ini Pelajaran Untuk Kapter Akhir Sudah Bu Eni Sampaikan Semoga Mulai Awal Sampai Akhir Anak Anak Dapat Memahami Dari Apa Yang Bu Eni Sampaikan Dan Mudah Mudahan Nanti Ujiannya Anak Anak Dipudahkan Oleh Allah Tapi Dengan Catatan Belajar Ya Belajar Dan Berdoa Terima Kasih Semoga Yang Bu Ini Sampaikan Dapat Bermanfaat Untuk Anak Di Rumah Semoga Kita Semua Selalu Dalam Perlindungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetap Dan Tetap Semangat Belajar Di Rumah Seperti Di Sekolah Hanya Saja Pindah Saja Belajarnya Di Rumah Jadi Tugas Tugas Anak Dimohon Untuk Rajin Mengumpulkan Ya Maksimal Jam 12 Siang Karena Guru Juga Manusia Juga Seorang Ayah Juga Seorang Ibu Yang Jika Sudah Di Rumah Maka Yang Di Yang Di Apa Yang Di Umek Atau Yang Di Yang Diajari Atau Yang Di Lakukan Kegiatannya Yang Di Rumah Ya Kalau Di Sekolah Ya Di Sekolah Jadi Anak Segera Untuk Mengumpulkan Tugas Tugas Dari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh